Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, AC Panjilis Manani Channel Asphal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya Ketika kita ingin membuat surat permohonan Atau surat pendukung untuk melengkapi permohonan Meriset akun belajar ID admin Atau untuk mengajukan akun baru Nah, seperti apa dan bagaimana yuk Kita langsung saja praktekan Baik, ketika Anda ingin Ketika Anda ingin melaporkan, komplain Atau ingin meminta Mengajukan permohonan kepada tim akun belajar ID Maka silakan ke belajar.id Maka nanti akan ada tombol di pojok kanan bawah Yaitu tombol bantuan Nah, disitulah Satu pintu disitulah Semuanya itu bisa dilakukan Permohonan-permohonan itu bisa dilakukan disitu Cuma biasanya diminta juga Secara tambahannya itu Kita melaporkan surat yang ditandatangani langsung oleh Instansi yang memohon Misalkan oleh sekolah Nah, contoh surat tersebut Kadang orang masih bingung Nah, sekarang saya akan berbagi Saya akan membagikan contoh-contoh surat tersebut Nah, baik ada 6 jenis Contoh surat yang bisa Anda Pahami disini Yang pertama kita akan lihat dulu Ini adalah contoh permohonan Untuk admin akun belajar ID sekolah Jadi Misalkan di sekolah Anda Adminnya kurang Atau adminnya memang Yang seharusnya mendapatkan akun Ternyata tidak mendapatkan akun Maka inilah Contoh surat permohonan admin sekolah Disitu tercantum Yang paling penting itu yang merah-merah Yang merah-merah ini Anda harus update Atau Anda harus isi Sesuai dengan kondisi di sekolah Anda Yang paling penting itu ada nama sekolah Jenjang, NPSN, Kabupaten, Kota Dengan provinsinya Nah, ini penting sekali yang merah ini Kemudian data adminnya sendiri harus diisi Nama, kemudian akun belajar Akun belajar Kemudian yang di bawah ada narah hubungnya Dan di bawah ada nama kepala sekolahnya Nah, inilah permohonan admin sekolah Permohonan admin sekolah Nah, permohonan admin sekolah ini juga mungkin Berhubungan dengan Misalnya Di sekolah tersebut ada PTK yang Atau tenaga kependidikan Misalkan yang seharusnya mendapatkan akun Tetapi ternyata tidak mendapatkan akun Nah, ini contoh surat untuk pengajuan Baik, kita akan lihat surat yang kedua Yaitu contoh permohonan akun Untuk beserta didik Ya, untuk siswa ya Di atasnya sama ya Ada nama sekolah, Jenjang, NPSN, Kabupaten, Kota Dan di bawahnya ya Di lampiran suratnya Itu ada nomor nama siswa dengan NISN Nomor Induk Siswa Nasional Ini harus dilampirkan di belakangnya Bukan NIS, tapi NISN Nah, beberapa sekolah juga Akun siswanya kan banyak yang Belum mendapatkan Nah, ini contoh surat permohonannya Kemudian yang ketiga adalah Contoh permohonan akun untuk Tenaga pendidik dan kependidikan Ini untuk guru dan TU ya Tenaga kependidikan Nah, ini Di bawahnya nanti Ya Ada NIP ya Nama pendidik dan tenaga pendidikan Ya, di bawahnya ini ada NIP Tuh ya Ada nama Dengan NIP Oke, ini yang Surat yang ketiga Kemudian ada contoh surat yang keempat Contoh permohonan surat Atau akun yang terhapus Nah, beberapa akun memang dilaporkan terhapus Ya Jadi, kalau ada akun yang terhapus Silahkan memohon kembali dengan format surat berikut ya Ya, ada NIP NIP atau NISN Nah, kemudian yang kelima Ada juga contoh surat Karena mutasi ya Biasanya untuk kepala sekolah ya Yang berpindah ke Satuan tugas yang lain Ya, atau yang dari guru menjadi kepala sekolah Biasanya kan ada penyesuaian data di dapodik Nah, kadang-kadang sudah menjadi kepala sekolah Atau baru menjabat Tidak memiliki akun belajar Nah, ini adalah salah satu caranya Kita mengajukan Dan yang paling penting Untuk perubahan karena data mutasi ini Harus dilampirkan SK Ya, contoh SK kepala sekolah SK pengawas Dan SK yang lainnya Kemudian yang terakhir adalah contoh karena akun dpd data kemdikbu.co.id itu kosong Ya, ketika Anda mendownload ya file CSVnya ternyata kosong Nah, silakan membuat dengan surat yang seperti ini Jadi, kalau yang kosongnya ada siswa dengan guru maka yang pertama adalah di list dulu nama siswanya dengan NDSN Kemudian yang kedua nama siswa NIP dengan NICnya Nah, jadi ini sudah lengkap ya Enam contoh format surat yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan permohonan akun belajar ID Surat-surat ini akan saya sertakan linknya di deskripsi sehingga Anda tinggal download saja nanti Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jangan lupa untuk subscribe channel AsphalEdit Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh